Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Nabi ya Ini adalah kabar yang sangat bagus sekali Untuk kalian yang menggunakan emulator PS3 Yaitu RPG S3 Karena sekarang ini kabar yang sangat terbaik Daripada yang terbaik Mungkin saja nih ya Mungkin saja untuk kalian yang bermain di emulator ini Terus kemudian kekurangan untuk FPS-nya Sekarang ini ada kabar terbarunya Seperti yang kalian lihat di gambar ini Sudah tak tunjukkan ya 4 core, 4 read ya Disini sudah banyak sekali daftar-daftarnya Ya intinya untuk kalian yang mempunyai PC atau laptop Kalian pasti sudah tahu lah ya Spesifikasi yang kalian punya Oke, untuk berita yang paling baru sendiri Ini sudah diinformasikan oleh developer dari RPG S3 Seperti yang kalian lihat di gambar ini Ada tulisannya Further CPU optimization From developer Elat 335 Have allowed for great performance gain On low-end CPU Nah loh, sekarang ini untuk yang kentang ya Yang kentang, maaf loh ya Yang kentang atau yang low untuk CPU-nya Sekarang ini sudah ada optimasinya Yang sudah dikerjakan oleh Elat 335 Here are some before and after performance comparison With a 4 core, 4 read, GPU setup Available since RPG S3 Versi 0.0.32 1.6.6.1.4 Oke, langsung kita lihat saja ya Untuk perbedaan FPS-nya Ini dicontohkan di 2 game Sepertinya kalau tak lihat ya Untuk kemajuan dari FPS-nya Atau nambah FPS-nya Itu ada di banyak sekali game Kabar terbaik untuk kalian yang kekurangan untuk FPS-nya Langsung kita lihat saja ya Untuk FPS yang sebelumnya Sebelum yang diposting yang sekarang ini Kalau untuk bermain di game Demon's Soul Mendapatkan di 37.98 FPS 37 FPS ya Terus setelahnya sudah ada kenaikan yang sangat keren sekali Lihat saja perbedaannya sudah sangat jauh di game Demon's Soul 76 FPS Terus kemudian kalau kita melihat dari game yang lainnya Tepatnya yang ada di Personal 5 Yang sebelumnya Di versi yang sebelumnya ya Mendapatkan di 25 FPS Sekarang ini sudah ada kenaikan di 32 FPS Saya ingatkan lagi ya Aku yakin di game-game yang lainnya Itu pasti ada kemajuannya atau penambahan untuk FPS-nya Kalau melihat dari komentar-komentar yang ada di RPG S3 itu Banyak sekali yang sudah mencoba di game-game yang lainnya Katanya memang ada performance yang nambah Terutama untuk kalian yang mempunyai handheld Contohnya saja di handheld Steam Deck ya Sekarang ini sudah ada kemajuannya yang sangat oke sekali Mungkin di game-game yang lain nih Misalkan ya Game-game yang lain yang tidak ada di daftar sini Terus kemudian kalian coba di Steam Deck Kalian coba perbedaannya Antara sebelum dan juga yang sesudah Untuk kalian yang masih belum update Langsung saja kalian update di versi yang paling baru Di versi 0.0.32.16614 Kalau untuk update yang paling baru di 1.6.614 Ada di versi yang sekarang ini Di per pembuatan video ini ya Seperti yang kalian lihat di gambar ini Untuk update yang paling baru sendiri Berada di RPG S3 0.0.32.16614 Nah untuk kalian yang kepingin adanya kenaikan FPS ya Atau mungkin saja kalian sudah meninggalkan lama emulator ini Langsung saja kalian kembali untuk bermain game Dengan lebih playable lagi Jadi ini adalah informasinya Nanti kalau memang ada berita-berita yang lainnya ya Di emulator ini atau di emulator-emulator yang lain Mau PC atau di HP Langsung kita informasikan sama kalian Secara up to date